Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita MBKN sesi akhir atau mungkin diskusi tentang pengalaman, tentang belajar, sebagaimana yang pernah kita bahas. Jadi agendanya kita batasi terkait dengan feedback tentang pembelajaran. Saya sebetulnya meng-upload dua video itu, tetapi tidak untuk publik, hanya saya restriktif, di-unlisted seperti yang bisa nanti dilihat di sini. Ini di channel Youtube saya, bisa kelihatan ya. Ini saya unlisted, jadi hanya orang-orang tertentu, atau mungkin tidak semua orang bisa mengakses, kecuali yang mendapatkan link ini. Ini saya gunakan untuk penelitian, yang nanti akan dipresentasikan di Universitas Limwangi, di salah satu konferensi internasional di Agustus 14 atau 15 Agustus. Judul peradaan saya Power Relation, terkait dengan Power Relation in Classroom. Bagaimana hubungan kekuasaan yang dimunculkan dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita mulainya apa dulu nih? Mau sistemnya Anas dulu nanya, atau gimana? Silahkan. Oke, saya ingin langsung fokus ke video kedua ya. Sambil kita sama-sama tonton. Mungkin saya akan skip beberapa, kita lihat saja tonton mungkin dalam waktu beberapa menit. Bisa terlihat ya, Pak Anas. Iya, Pak. Ada, Pak. Musiknya juga cantik ya. Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Arubura yang sudah pagi, Selamat pagi sampai pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silitu, Selamat pagi. Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Bukan Terima kasih 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 Okay Terima kasih 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 여러분 Untuk Ini Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya, si soal paham nggak dengan contoh-contoh itu? Si soal bisa nggak menerapkan itu dalam keseharian, dalam fungsinya? Saya yakin malah enggak, karena banyak kasus begini. Saat ujian, saat ulangan, dengan materinya simple custom, dia bisa, karena dihapal cantong. Oh, iya pada aku udah pake kom-2, bisa kom-2 kali, kede-kede, kede-kede. Tapi kalau selain itu dicampur, kayak TOEFL, dicampur, dia harus menentukan mau pake present atau pasten, saya yakin bingung. Bingung, karena dia nggak faham. Itu ibarat gini, ibarat kita, tapi nggak tahu artinya, jadi hafal cangkong. Atau orang-orang yang nggak bisa baca Quran, tapi dia terlatih mendengarkan, hafal. Tapi disuruh baca Quran, dia nggak tahu. Ini juga sama, fungsi bahasa Inggris kadang-kadang jadi hafal cangkong. Beginilah sampai tidak hafal cangkong, kita harus mengajarkannya dilihat dari aspek fungsinya. Kata cause and effect itu bisa didekati dengan fungsi. Fungsinya apa? Pertama tadi, aktiflas pertama, kalau tadi saya coba sambungkan. Misalnya dari awal, Anas menggunakan gaming itu kalimat yang sudah membentuk cause and effect. Anak-anak disuruh menjodohkan. Dapat jodoh. Muncullah model yang merupakan hasil pilihan siswa, yang sudah merupakan hasil matching siswa, kalimat yang sudah benar. Nanti oleh Anas bisa dianalisis. Kenapa misalnya kalimatnya itu, because I read many books, I know everything. Kok kenapa tidak kalimatnya kedua, kalau jodohi kalimatnya kedua, kok nggak nyamun? Kok Pak? Nggak nyamun Pak. Terus kenapa harus pakai because? Oh karena alasan Pak. Betul, berarti kalau begitu, setiap yang harus kealasan pakai because. Kalau begitu secara implisitnya. Anas, usah saja dibuat kalimat-kalimat yang lain, nanti mereka pun bisa menjodohkan. Mungkin mereka selalu buat kalimat yang hampir mirip dengan yang menjadi Pak Pak Pulis. Misalnya, because, ririk, koma, ririk. Mereka berpikir apa ya? Because, now what, apa? Terus karena di situ tidak hanya because saja, tapi juga ada yang ingin diajarin. Dari satu kalimat itu, kata because itu bisa kita ganti because-nya pakai due to. Bisa kita ganti dengan because-serve, tanpa harus kita sebutin rumus-rumusnya. Karena kalau balik lagi pada rumus-rumusnya, mereka akan menghafal rumus, tanpa mereka pahami. Misalnya, kalimatnya begini, Anas buat kalimatnya I wet, basah, titik-titik hujan, the day atau it rains. Pasti mereka akan jawab because. I wet because it rains. Anas bisa bilang, kalau saya ganti because-nya pakai due to, boleh? Boleh. Kalau pakai because-serve, boleh? Boleh. Nah, untuk kasus ini, because-nya boleh diganti. Tidak hanya oleh because saja. Boleh oleh due to, boleh oleh because-serve. Tapi, setelah due to sama because-serve, ini jangan lagi I eat rains, tapi cukup rains. Karena rain itu kata benda. Nah, itu memang harus ada penjelasan lagi. Sehingga anak itu memperpaham. Atau bisa jadi, eh, benar-benar lawannya. Nah, itu harus jelasin lagi. Cuma setidaknya mereka tahu bahwa, kalau setelah ini ada kata-kata lagi, misalnya I eat dua kata, itu jangan pakai because-serve. Kalau because-serve cukup satu kata. Nah, because of rain, because of you. Itu memang harus pakai contoh-contoh. Tapi secara konsep, mereka paham. Mereka bisa sederhana memahami itu. Nah, dan itu berbasis pada aktivitas. Jadi aktivitas, bukan anak yang ngajarin terus. Aktivitas, misalnya contoh gini. Beres kalimat itu. Oke, kita bagi menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok, anak kasih lagi kertas kerja. Mereka mau membuat, terus kemudian mereka mungkin nanti akan mendemonstrasikan. Atau nanti Anas juga bisa buat lagi tentang quiz, sisa nyatuh dengan game. Tapi semuanya masuk pada kosme efek itu. Nah, itu bisa menghindari umus-umus. Jadi gimana caranya kita mengajarkan bahasa Inggris, nggak ada umus-umus yang itu mungkin akan nafah. Itu sih sebetulnya yang harus dikatakan. Dan yang tadi ya, peran kita bukan dominan. Ada istilah teachers talking time. Teachers talking time-nya itu diusahakan minimal, nggak lama-lama. Usahakan mereka yang banyak, yang lama. Malah nggak jadi masalah. Mereka salah juga, nggak masalah. Kalau misalnya oleh Anas mau diproyeksikan agar mereka membuat kalimat, maka nanti aktivitasnya itu berujung pada pembuatan kalimat mereka. Yang itu nggak usah saya sendiri berkomuk saja, karena risetnya kolaboratif. Ini saya ingin perlihatkan konsep si SCL. Ini kelihatannya. Nah, ini contoh konsep si SCL ini. Ini dari mindset-nya. Ini ada di primal ibu 70-2013. Ada perubahan dalam kola pikir. Pertama, kalau pikir pembelajaran satu arah, interaksi guru dan didik, ini diganti menjadi interaksi guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan, alam, sumber media, dan lainnya. Artinya, ini bisa kita pakai. Misalnya Anas mungkin pakai lagu. Anas pakai lagu, terus di lagu itu ada teks, terus nanti mereka suruh bulletin, mana yang cost effect. Bisa. Itu kan lebih alami. Ada lagu, atau mungkin ada puisi. Lingkungan cost effect. Ini. Maksudnya apa? Kalau mau melibatkan media-media yang lain. Kemudian, kedua, pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jari. Asalnya cuma terisolasi, sekarang menjadi bisa dapat menimbulkan siapa saja dan dimana saja. Pola pembelajaran pasif, sekarang menjadi aktif mencari. Asalnya pasif, terus aktif mencari. Ini bisa saja. Anas tugaskan, coba sekarang cari nanti di rumah, film-film yang judulnya ada cost effect misalnya. Atau ada tulisan-tulisan di dalam iklan yang adanya cost effect misalnya. Pola pembelajaran sendiri menjadi berkelompok. Karena kolaboratif tadi. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi alat multimedia. Kemudian pola pembelajaran masal menjadi kebutuhan kelanggan atau kebutuhan individu mereka. Terus yang asalnya tunggal menjadi multidisiplin. Jadi bahasa Inggris bisa dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Terus pola pembelajaran pasif menjadi kritis. Jadi intinya yang saya amati itu dari dua pembelajaran, Anas harus keluar dari mainstream pola-pola pengajaran yang mungkin Anas lihat, Anas rasakan, asalami semasa hidup Anas. Harus mencoba mengubah itu, menggeser itu. Menjadi posisi kita memang berupaya equal, sama, setara dengan siswa, dan kita tidak mendominasi. Tidak mendominasi 90% dari pekan wanita. Caranya apa? Caranya, Itung saja berapa menit Anas ngomong di kelas. Kalau Anas bicara di kelas dari menit pertama sampai menit 90, berarti itu terlalu menjadi teacher-centered learning. Tapi kalau Anas bisa mengurangi jumlah bicara Anas dengan full activity, dengan banyak aktivitas di kelas itu, dengan topik yang tadi diminta, berarti Anas sudah bisa menggeser kepada pembelajaran yang student-centered learning. Masuk lagi kepada model pembelajarannya. Kalau misalnya, kenapa? Saya pertanyaan dari project-based learning atau PBL, itu sebetulnya ada tahapan-tahapannya. Harus belajar lagi. Tapi saya rekomendasikan, jangan problem atau project-based bahasa Inggris, saya sarankan menggunakan pendekatan GBA, gender-based approach. Itu ada tahapan-tahapan. Baik, silakan sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Anas, silakan. Ya, baik Pak. Mungkin yang saya bisa kutip, berarti bisa disumpulkan, kalau saya itu mungkin terlalu kaku gitu ya Pak, terlalu kaku, terlalu tekstual ke RPP, sehingga lebih monoton gitu. Terus juga kurang bervariatif, seperti itu mungkin ya Pak, karena memang banyak ngambil contoh dari guru-guru waktu di Alia dulu, gitu Pak. Jadi kurang referensi untuk improvisasi ketika mengajar, seperti itu sih Pak mungkin. Jadi harus lebih banyak belajar lagi, harus lebih banyak nyari referensi lagi gitu. Biar mindset dalam mengajarnya bisa lebih diperhatikan gitu Pak, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Gitu aja sih Pak mungkin. Ya, memang bagus ya, dari sisi, jadi pokoknya gini, dengan kita hanya semangat belajar, kita bisa tahu gitu, mana sebetulnya pembelajaran yang sesuai dengan yang dibinta gitu. memang karena gini, apalagi kalau sekolahnya tidak melakukan pengawasan yang ketat pada guru-gurunya, jadi guru-gurunya itu dia mengajarkannya sesuapannya dia. Padahal kita tahu dasar, basic dari kaedah ilmu, aku mau koblah amal gitu kan. Jadi, aktivitas itu harus berbasis ilmu. Pembelajaran pun juga harus berbasis ilmu. Dia ada teori-teori-nya yang melekat, sehingga ketika kita memilih tahapan A, B, C, D, itu memang ada dasar ilmunya. Tidak berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan ilmu kita. Berdasarkan ilmu, termasuk juga kita mencermatnya anak-anak kita. Kita jangan bilang, ada beberapa orang nggak bisa bahaya Inggris. Betul, tapi mereka itu bukan mereka nggak bisa, tapi mereka itu korban. Mungkin korban dari pembelajaran bahasa Inggris selama ini yang seperti itu. Sehingga mereka nggak maju-maju kemampuan bahasa Inggrisnya. Minimalnya dengan kita mengajar, kita memberikan sesuatu yang berbeda. Mereka bisa memengerti. Nggak mengulang kesalahan atau malpraktek pengajaran yang dulu-dulu. Ini yang menjawab kita. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris itu ada eksposionnya. Terlihat, terlihat, nampak. Jadi kadang-kadang guru itu ada yang... Sama, saya juga di kelas. Kalau udah ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggris apa? Memang nyaman bahasa Inggris yang ngomong bahasa Inggris. Tapi gimana tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita juga untuk... Bukan untuk menunjukkan, bukan untuk menunjukkan kemampuan kita. Tidak. Hanya untuk menurunkan Anda, Anda bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Saya juga dulu belajar seperti kalian. Dan saya bisa. Saya bisa melakukan hal itu. Dan saya percaya Anda bisa melakukan hal itu. Itu memotivasi mereka. Sehingga benar-benar. Itu kenapa pemodelan guru bahasa Inggris itu penting di dalam kelas itu. Dan meskipun saya tidak menyarankan full English ya. Tidak. Tapi maksudnya yang short-short instruction, simple instruction, yang bisa ditebak oleh konteks oleh mereka, itu bahasa Inggris. Misalnya, oke, please quiet please. Atau, oke, please have a look. Please have a look. Atau, please open your book. Itu kan short-short instruction. Atau, ya, please citra, what's your answer? Atau misalnya, any questions so far? Misalnya gitu. Menurut saya harus bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa yang bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah nanti kita menerangkan konsep-konsep yang memang harus pakai bahasa Inggris, terangkan pakai bahasa Inggris. Menurut saya, tapi kita sulit gimana cara ngerangin bedanya due, due to, because of, sama because. Itu mungkin pakai bahasa Indonesia. Tapi setelah itu, buat lagi aktivitas. Saya hampir 12 tahun, saya guru di salah satu sekolah di Bandung, salah satu sekolah di Bandung, ini dia kerjasama dengan salah satu kursus yang ada bulenya. Dan saya, ya, 13 tahun, ngasih in terus. Jadi kalau guru bulenya ngajar, saya sit in. Memang di situ ada kultur yang berbeda. Kalau kultur orang Amerika, orang Inggris, orang Australia ngajar di kelas, itu gayanya memang khas. Jadi sudah kejiwaan. Jadi mereka benar-benar fasilitasi. Beda dengan kultur kita. Kita cenderung lambat. Cuman ada hal positif yang saya raih di situ. Jadi mereka full aktivitas. Jadi kalau misalnya materinya tentang so and such ini, atau such ini, atau because ini, gimana caranya tiga tujuan itu bisa dilakukan. Bisa dicapai dengan misalnya ada tiga aktivitas di kelas. Jadi misalnya aktivitas pertama, mereka menjodohkan dengan dibuat saling mencari antara temannya. Aktivitas kedua, mungkin kelompok. Aktivitas ketiga, mungkin mereka membuat game oleh kita. Aktivitas keempat, apa lagi, mereka mempresentasikan. Itu full pakai aktivitas-aktivitas itu. Si gurunya memang capek. Kenapa capek? Karena dia harus mempersiapkan dan harus memanasi kelas itu. Karena setelah beres, aktivitasnya pernah beres. Di feedback, selesai. Langsung masuk lagi ke aktivitas yang kedua. Buat lagi. Mereka yang asal satu kelompok, gabung lagi sama yang lain. Dan memang nggak bosan. Jadi anak-anak, mereka aktivitas. Nggak bosan. Saya lihat, terlata dua sampai tiga aktivitas. Sementara kita, orang guru Indonesia, biasanya cuma satu aktivitas. Jadi aktivitas yang pertama sampai terakhir, siklusnya itu. Datang, absen, kemudian kasih soal, ini nih teorinya gini, terus soal, jawab, selesai. Padahal jangan begitu, karena tadi ada fungsi bahasa yang ini harus dipahami oleh mereka. Bahkan grammar pun dipastikan dia harus bermakna bagi mereka. Jangan sampai grammar itu hanya sebatas hafalan saja. Saat dipraktekan, nggak tahu bagaimana cara dipraktekannya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ada lagi yang terbanyakan? Mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup, sangat-sangat cukup banyak, Pak. Tinggal mungkin kembali lagi ke saya-nya lagi. Masih banyak PR untuk saya. Lebih terpentingnya adalah bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat. Step by step, Pak. Sedikit-sedikit. Harus bisa dioptimalkan seperti itu, Pak. Baik. Saya sarankan Agas ikut workshop-workshop tentang kelas. Saya sebenarnya punya banyak informasi tentang informasi kelas-kelas kreatif, mengajar. Kalau misalnya ada pengumuman tentang aktivitas atau tentang kegiatan-kegiatan mendesain belajar, mengajar, Agas harus ikut juga. Saya dapat beberapa informasi. Cuma saya lupa mau dikeanasikan. Itu dari badan-bahan. Atau bisa juga gini, kalau Anas ingin repot sedikit, tapi berguna buat lembaga Anas, Anas bisa membuat kegiatan, misalnya workshop guru tentang pengajaran bahasa Inggris, atau tentang pengajaran. Anas bisa mengundang kampus sebagai pembicaraan. Misalnya mengundang saya, atau mungkin mengundang guru Anit, terkait dengan pembelajaran di kelas, khusus tentang itu. Dan nggak usah mikirin uang. Artinya buat lembaga STBA itu menguntungkan, karena itu bagian dari pengambilan pada masyarakat. Daripada STBA yang membuat sendiri datang sendiri, lebih baik diundang. Kalau diundang tinggal ngomong, selesai. Tapi kalau buat sendiri, itu lebih kuat. harus mengundang ini, mengundang itu. Kalau saya sarankan gini, mungkin waktu saat Anas di akhir semester ini, pas waktu bulan-bulan Desember mungkin, bilang ke paskolahnya, saya mau mengandai workshop mengajar. Dua hari materinya KBCD. Pokoknya pembicaraan dosen saya ajar. Gimana sih keuangan ini? Dapat gratis, Pak. Kalau itu Anas bisa lakukan, nanti saya akan sondingkan ke bagian PPM, ke Buah Anit, kepada masyarakat. Nanti, kan sekarang apalagi Zoom. Zoom kan nggak ada biayanya, kecuali pulsa doang. Jadi, itu menurut saya, supaya tidak hanya Anas yang daftar sesuatu, tapi juga teman-teman Anas yang jadi guru di sana. Dan khususnya masih sulit. Mudah? Mudah-mudahan bisa diagendakan, Pak. Saya usahakan. Kayaknya, apa namanya, rekan-rekan guru yang lain juga, sangat butuh untuk materi seperti itu. Nanti saya coba dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena sebenarnya, dulu-dulu juga pengen, Pak. Cuman, kayaknya terbatas untuk, akusnya terbatas untuk narasumbernya. Jadi, nggak pada punya networking, Pak. Tapi kalau sudah ada informasi seperti ini, mungkin insya Allah ke depannya bisa diagendakan seperti itu, Pak. Iya, boleh. Jadi, gunakan aja kampus. Karena kampus ada agenda pengabdian. Nggak masalah, Anas. Untuk buah ini aja, kita fokusnya pada mahasiswa dulu. Jadi, pengabdian dosennya pada mahasiswa. Ini ada acara untuk para mahasiswa. Tentang critical thinking. Nanti mungkin ke depan Anas bisa mengajukan itu. Jadi, saya akan shodinkan ke teman-teman. Nah, dibuat. Kita mungkin tinggal ikut aja. Kacau Anas gitu. Selesai. Jadi, nggak usah mikirin yang lain-lain. Apalagi sekarang kan besumnya. Paling gitu. Kemudian bisa diterapkan itunya sama Anas. Siapa? Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik. Bukanya ya. Terima kasih. Waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Selama satu semester ini juga. Udah ngebimbing untuk MBKM. Mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih banyak atas ilmuannya, bimbingannya gitu, Pak. Oke. Sama-sama. Yuk. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.